Oke teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta kursus kita dari Siantar Nah teman-teman, abang ini udah punya dasar sebelumnya abang? Iya Yakin 100%? Yakin Oke, nah teman-teman, ini hasil potongnya bersama kita, didampingi saya ya teman-teman Coba kita putarkan pelan-pelan, bang, hasil potongnya Sip, oke stop dulu, kita lihat transisinya Atau kita lihat gradasinya Oke Oke, lanjut lagi ke belakang, putarkan Sip, nunduk Oke, bagus lanjut lagi Terus Oke, sip, lanjut lagi Nah, ini sampingnya ya Kurang lebih seperti ini Terus bang Sampai depan Nah, ini sampingnya juga Dan ini depannya Ini modelnya side part Untuk bagian atas Dan sampingnya kita buat taper fade Kadang ada yang menyebut temple taper ya Tapi kita sebutnya taper fade aja ya bang ya Dengan atas side part Gitu teman-teman Oke, thank you bang Bang siapa namanya? Hidayat Bang Hidayat dari Siantar Thank you bang Sip Tampai jumpa di video selanjutnya Tampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 sedikit atau bagi синh jadi kurang lebih blnt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke sip, jarisnya udah hilang? Oke, udah hilang tuh, udah mantep ya. Oke, nah selanjutnya kita mulai dengan apa nih? Satu rujari. Oke, satu rujari ya. Yang keras aja bang, ya. Iya. Sip. Oke, diayun supaya langsung ngeblend. Oke. Nah gitu, jangan ragu-ragu diayun. Agak lebar. Oke, mantep. Nah, dari situ nyerong ke kanan. Nah gitu. Mantap. Terus ya, lakukan. Nyerong, nyerong, jangan gitu terus. Kan di atas telinya harus juga. Nah gitu. Sip. Nah, udah satu open. Lalu pakai? Oke sip. Ya. Yuk kita mulai. Oke. Lawahnya ya, mantap. Sip. Jangan terlalu atas, bawahnya aja. Ah. Boleh pakai sudut-sudutnya, biar nggak lengket. Oke. Sip. Jangan terlalu tinggi, bawahnya aja. Ya. Sip. Oke, selanjutnya pakai guard setengah. Kita mulai. Di mana bang, guard setengahnya? Di mana. Agak bawahan dikit. Nah, di situ. Tadi sambungan antara 0 dan 1 ya. Jangan lupa yuk, kita mulai. Nah, pakai sudut-sudutnya. Pakai sudut-sudutnya. Jangan terlalu tinggi ya. Nah, ini memang garisnya udah hilang. Karena si rambutnya emang tipis ya. Kadang beberapa kasus si setengah ini sudah mulai ngeblend. Oke. Sip. Cek lagi. Sisi lagi. Yang terlalu tinggi. Mantap. Udah cukup lah bang ya. Oke. Sip. Nah, kita mulai. Yuk. Pakai no open. Oke, yang keras aja bang ya bilangnya. Iya bang. Oke. Agak lebaran dikit lagi boleh. Nah. Sip. Nah, teman-teman. Abang ini adalah peserta kursus dari Siantar. Sumatera ya. Nah, abang ini belum punya dasar. Ya. Yakin bang 100% nggak punya dasar? Yakin bang. Oke, yakin bang ya. Gitu. Kenapa? Kok bisa motong rambut? Ya, karena ini udah hari keberapa ya? Udah hari lebih dari ke 10 ya? Mereka berapa. Iya, sip. Nah, abang ini ambil yang paket profesional. Kemarin udah belajar mewarnai ini ya? Sudah. Sip. Jadi, ini tuh no open ya bang. Selebar 1 cm atau 1 jari juga boleh ya. Tuh, itu kan ada garisnya ya. Coba hilangin pake apa coba? Nol close. Iya, betul. Nol close terlebih dahulu, lalu nol middle ya. Nah, ada daerah sini aja dulu bang, biar kelihatan. Nah, nol close-nya gerakannya setrak atau naik turun. Dan selebar setengah dari lebar yang sudah kita buat nih. Coba ke sebelah sana. Oke. Nah, tuh, garis sudah mulai hilang ya teman-teman ya. Nah, setelah hilang. Nah, biasanya di tengah-tengah belum beres tuh. Biasanya nanti di middle. Jadi, si lever-nya atau si tuas-nya dipindahkan di tengah-tengah. Biasanya sejajar dengan tombol on-off ya. Itu patokannya. Nah, ini masih nol close. Gitu tuh. Tapi si garis sudah mulai nge-blend. Nah, selanjutnya bang, nol middle. Nah, tuh, tuas-nya di tengah-tengah ya. Kita mulai. Oke. Bikati, jangan terlalu mepet ke atas. Nanti ngerusak yang nol open tadi. Nah, ini hanya untuk supaya lebih mulus lagi di bagian tengah. Gitu, teman-teman ya. Tuh, udah mulai mulus ya. Di bagian tengahnya udah bagus tuh. Oke, lanjut ke sebelah sana bang. Jadi, sudah tidak ada garis lagi. Keren ya bang. Semangat bang. Jauh-jauh dari Siantar datang ke FBC Barber School Cabang Bandung. Oke, kita tuh ada di Jakarta juga. Ada di Jogja juga ada di Bandung. Nah, selanjutnya. Insya Allah bulan Januari kita akan buka di Surabaya. Dan nanti juga akan buka di Sumatera, di Medan. Nah, gitu teman-teman. Di Semarang juga insya Allah ada ya. Kita akan kebut. Buka cabang di mana-mana. FBC ya. Mantap. Oke. Seri. Oke nih. Kita akan lanjut nih. Pakai apa nih? Satu open. Oke, satu open. Yuk kita mulai. Nunduk aja abangnya. Sip. Jangan ragu-ragu buat selebar satu jari. Lebih ya. Satu jari setengah boleh ya. Karena terlalu kecil justru gradasinya itu jelek ya. Nah, tapi diayun ya. Ketika sigar satu open ini diayun. Ya, atau digesekan. Pas pertama nempel. Itu real. Hasilnya itu setara dengan ya satu open. Ya, sekitar 3 mili lebih. Mungkin sekitar 4 mili. Tapi ketika diayun. Mungkin itu bisa setara dengan satu setengah atau bahkan dua. Ya. Jadi ayunan juga atau gesekan juga itu bisa mempengaruhi hasil. Gitu, teman-teman. Jangan diteken dari bawah sampai atas tuh. Tekanannya sama. Enggak ya. Supaya bagus diayun. Oke, sip. Mantap. Nah, disini belum. Oke. Jangan ragu-ragu. Ikutin pola yang sudah kita buat. Nah, keren. Tuh, ini kenapa ngeblur mau ya. Kameranya bagus banget nih. Oke, sip. Setelah satu open. Apa nih, Bang? Satu close. Pastinya satu close di bawah ya. Lewatin tapi garisnya bolak-balik tuh. Ngelewatin garis. Memang si garis nggak akan hilang. Garis memang hilangnya nanti pakai setengah ya. Tapi ketika dipakai satu ini, si garis udah mulai memudar. Jadi nanti tinggal eksekusi pakai setengah itu tidak terlalu sulit. Udah mulai hilang garisnya. Gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, ini pakai guard satu close. Satu close itu tuasnya ada di atas ya. Dan hasilnya itu, atau bedanya apa sih ketika di open dan di close? Jadi, ketika di open, hasil potong dari clipper itu hasilnya lebih banyak. Sorry, hasilnya itu, rambutnya itu tidak terpotong tipis ya. Sorry. Ketika di close, hasilnya lebih tipis. Saya ulangi lagi, ketika di open, sorry. Ketika di close, hasilnya lebih tipis. Ketika di open, hasilnya tidak terlalu tipis. Kurang lebih gitu ya, teman-teman. Tapi bedanya cuma sedikit sih. Kadang ada beberapa barber yang menyetarakan ketika di open, itu sama dengan setengah. Contoh, ketika kita pakai satu close, itu real, benar-benar nomor satu ya. Tapi ketika di open, si satu itu, jadi hasil potongnya itu mirip dengan satu setengah. Hanya mirip saja, tapi tidak benar-benar real, benar-benar real sama banget ya. Tidak beda sedikit, gitu, oke. Oke, bagus, terus ini masih satu close, setelah satu close, nanti dilanjut lagi pakai setengah. Oke, selanjutnya kita dulu, oke. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan garis. Garis yang mana, Bang? Garis. Oke, pakai apa nih? Pakai setengah close. Oke, sip, setengah close. Kita mulai. Nah, disitu ya. Oke, saya lebih senang gerakan cross cut menyilang ya. Boleh juga ke atas, tapi jangan terlalu tinggi, karena bisa bikin garis lagi di tengahnya. Jadi, lebih enak pakai gerakan menyilang, cross. Pakai sudut yang bawah. Gitu. Gimana, hilang nggak? Di-close kan? Di-close kan? Di-close. Oke, sip. Oke, lanjut sampai bagus. Oke, lanjut, Bang. Oke, cek lagi, coba lihat. Oke, udah mulai hilang garisnya. Oke, kita yang sebelah sini. Oke, puterin aja ke sebelah sana. Ini agak gelap. Oke, sip. Oke, jangan terlalu tinggi ya. Nah, ini pakai setengah close ya. Nah, nukik aja bener. Cek lagi, cek lagi. Gimana? Hilang ya? Oke, tuh ada masih ada sedikit lagi di sebelah sini. Nah, disitu. Oke, nukik aja nukik. Agak nukik. Sip. Sip. Oke, coba puterin ke sini. Oke, masih ada sedikit lagi. Puterin. Oke, sip, sip. Nah, itu. Nah, dengerin suaranya. Ada suara serak, 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 serak. Gitu ya. Nah, cek lagi, cek lagi. Oke, coba lihatin ke sini hasilnya. Oke, tuh. Jari sudah mulai hilang ya. Sudah oke lah ya. Sip. Boleh diulang-ulang sedikit-sedikit lagi ya. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke atas lagi. Kita coba pakai satu setengah open terlebih dahulu ya. Yang mana sih? Yang akan kita blend. Nah, itu tuh. Masih kelihatan hitam ya. Oke, kita mulai bang. Lanjutkan. Oke. Oke. Terus. Oke. Oke, yang kena ya. Pelan aja. Oke. Gak kena. Nah, itu coba. Nah. Oke. Gitu. Terus. Diulang-ulang. Oke. Nanti sisanya pakai clipper overcomb. Kalau belum maksimal. Sob. Nah, sebelah sini tuh masih ada. Nah, itu. Oke. Sip. Lalu. Nah. Cek lagi. Harus dicek. Cek lagi. Kalau kurang. Ulangi lagi. Tuh. Masih ada. Itu hitam. Oke cek lagi Oke udah agak lumayan ya nanti bisa pakai gunting zigzag gitu atau overcome juga belum ya Oke sip Clipper overcome juga belum tenang sama sister overcome pakai gunting penipis Nah teman-teman selanjutnya kita akan Clipper overcome kita akan hilangkan rambut yang tebelnya Yuk mulai Bang gimana Bang nah itu tuh benar ya masuk luruskan gitu terus diulang-ulang di tempat yang sama jangan dulu pindah Clipper dan sister jangan berjauhan terus berdekatan masuk iya Nah gitu kenapa harus berdekatan biar cepet kalau berjauhan nantinya lambat ada delay waktu itu masuk lalu Clipper masuk luruskan dulu Clipper masuk luruskan Clipper Nah kalau udah nggak ada rambut yang keambil itu artinya udah bagus bisa pindah ke tempat yang lain Nah patokannya udah rapi itu gitu yang udah rapi jadi acuan atau jadi patokan untuk memotong yang lainnya dari apa patokannya dari warnanya warna rambutnya ya gitu harus sama warna sekitar dengan warna sekitar gitu bagus terus diulang-ulang ya Nah ini adalah teh salah satu teknik blending ya atau menyambungkan Nah selain pakai teknik ini teman-teman boleh menggunakan sepatu Clipper yang lebih besar kita sebutnya higher guard sepatu yang yang lebih besar atau gar yang lebih besar misalkan tadi kan terakhir pakai gar berapa nih 1,5 ya Nah kita lanjut pakai nomor 2 dan 3 itu boleh kalau males Clipper overcomb gitu kalau itu saya biasanya ngebut pakai teknik itu pakai saat lebaran tuh jadi saya pakai teknik eh 321 ke bawah nyukur doa ya kurang lebih gitu itu dipakai saat lebaran gitu mantap terus perlahan ya Oke abang ini yakin nggak punya dasar 100% Bang Oke sip kita lihat hasil dari yang tidak punya dasar Oke lanjut tuh masih ada item itemnya Nah setelah ini ini memang ada teknik blending lagi pakai scissor overcome jadi pakai gunting penipis Kenapa pakai gunting penipis Nah takutnya bahaya ya makin keringgi makin tinggi makin tinggi dan biasanya scissor overcome itu di bagian dark spot area atau area yang masih terlihat gelap di titik-titik tertentu biasanya dilekukan-lekukan itu yang susah dihilangkan sehingga pakai gunting dan scissor atau scissor overcome gitu oke mantap nih Bang lanjutkan terus masuk luruskan ambil nah teman-teman bisa dilihat kepala terus scissor dan clipper terus berdekatan jadi nggak berjauhan awal-awal abang ini berjauhan ya Bang ya lalu aku kasih tahu langsung nerap nih asalnya gimana praktekan coba asalnya asalnya dulu clipper overcome gimana nggak lupa lagi ya pokoknya dulu pas awal-awal abang clipper dan scissor itu berjauhan Bang nggak berdekatan seperti ini pas mau motong si clipper jauh dari bawah langsung ke sisir akhirnya sisirnya ketekan jadinya rusak gitu sip terus diulang-ulang nah disini masih ada dark spot nah dikit lagi itu udah bagus mungkin nah ini nih Nah kalau disini puterin aja si orangnya oke nah si kursinya maksudnya nah RS itu masuk luruskan oke nah kalau udah bagus dari bawah ya untuk mendetailkan keren Bang oke teman-teman ini kita buat kontennya malam-malam ya ini jam 9 loh ya karena abangnya mau pulang nih ini abang yang di cukurnya nih besok saya udah janji dari kemarin kita bikin konten bikin konten ya Bang si akunya sibuk mulu nih ada yang libur soalnya staffnya si Afirman ya jadi kalau bikin konten satu waduh repotnya minta ampun ya kayak gini kayak tadi nih persiapan sip bagus tuh nah ini sebenarnya masih ada hitam tuh disitu nah disitu tuh yuk nah disitu masih ada hitam itu nggak ada kepotong nah kalau abang yakin disitu masih hitam ambil aja secukupnya jangan sampai nggak ada banget yang keambil kalau yakin disitu memang ada hitam ya oke udah gimana udah mulai hilang ya save nah selanjutnya kita menggunakan teknik scissor overcomb untuk ngeblending lebih keren lagi lebih bagus lagi gradasinya kayak ini andalan tukang cukur nih pakai teknik ini teman-teman ketika si clipper overcomb belum maksimal ya nah untuk menghilangkan garis-garis antar sambungan ini cocok banget atau recommended banget ya tapi jangan ngacak ya misalkan harus satu area dulu udah bagus daru pindah ke tempat yang lain gitu gimana udah bagus belum masih disitu kalau belum bagus ya gunakan mata kita berkolaborasi dengan tangan kita dengan hati kita ribet banget ya oke terus ya oke seperti ini ya teman-teman tuh gradasinya sudah mulai nampak teman-teman tapi ada beberapa yang masih nampak hitam tuh ya mungkin pakai teknik ini atau kita coba nanti pakai blend lagi pakai satu setengah ya kita maksimalkan lagi mungkin tadi satu setengahnya kelewat ada yang belum bagus ya di area RS itu masih ada hitam lanjut bang gimana masih ada kalau masih ada lakukan tapi kalau udah nggak ada pindah oke sip coba mundur menurut abang gimana udah oke udah pindah ke yang lain yang masih ada hitamnya mana mereka bang banyak lah nah itu itu ya sip lanjut bang ya gitu kalau kita kamera kebanyakan nih nanti bete orang yang nonton aku matiin aja ya biarkan abang bekerja sendiri ya sip lu ya bukan dari data sip 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 ya ada yang belum rapih teman-teman jadi kita detailing tuh masih ada hitam-hitam disitu ya ini terus ini terakhir ya detailing seperti ini ini dituntut mata kita yang ngeliat mana yang belum warnanya sama coba merupakan yang masih gelap itu ya terus disini juga kelihatan ini ini ya coba terus diproses biar hasilnya bagus jalan ke atas Oke sip tuh masih hitam nah bagus sih cuma kadang pengaruh cahaya juga ngaruh ayah kalau kita lihatnya dari sebelah sini ada yang hitam tapi kalau ngeliatnya dari sini udah oke gitu ngaruh dari cahaya kadang save Oke kita akan taburkan Oke taburkan dulu aja Oke Oke depannya diangkat sip kita nanti sisir ya yuk abone ol 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 Terima kasih.